Persiapan HUD, Ikatan Keluarga Gunung Kidul, plus rapat anggota tahunan nih, di Anjungan D.I.Y. Darah Istimewa Yogyakarta tahun ini lagi persiapan, wujuh luar biasa. Ini bakal ada ribuan, 3.000, 4.000 mungkin sampai 10.000 nih. Karena malamnya setelah RAT itu ada wayang semalam suntuk. Terima kasih sudah menonton. Ikatan Keluarga Gunung Kidul itu bagian dari warga negara Republik Indonesia. Nah, berkumpulnya warga yang ada 265.000 ini adalah bentuk bela negara guys. Karena apa? Ya, melalui Pak Guyugan yang sudah 52 tahun, ini kita sudah berkiprah untuk kampung kita atau kabupaten kita. Dan tentu ini disupport. Karena besok juga Bupati datang nih. Mudah-mudahan dengan begitu pemerataan pembangunan yang ada di Gunung Kidul, itu bisa didorong oleh anggota dan pengurus IKG. Kemudian juga IKG sebagai Pak Guyugan itu membantu menjembatani atau menyampaikan apa yang dibutuhkan di daerah. Nah, tentu ini menjadi satu hal yang menarik. Karena apa? Kalau nggak begitu kolaborasi, kolaborasi yang dibutuhkan itu tentu sangat kurang ya. Nah, jadi Pak Guyugan-Pak Guyugan itu perlu dibina oleh daerah. Nah, kalau di Gunung Kidul ini sudah sangat dibina karena ada badan penghubung daerah di Jakarta. Nah, mungkin untuk daerah-daerah lain juga bisa mencontohin. Nah, dari anjungan Taman Mini, anjungan daerah istimewa Yogyakarta, Taman Mini, ini saya memperlihatkan persiapan untuk rapat anggota tahunan Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang kebetulan juga bertepatan dengan hari ulang tahun Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang ke-52 tahun. Nah, ini kita fokus ke kerja nyata, bukan hanya retorika. Jadi, yuk kita tetap menjalankan amanah undang-undang yang dibela negara karena Desember adalah hari bela negara. Jadi, jangan hanya menyajikan hal-hal yang negatif saja di sosmed kalian semua. Salam asik, jadi dari IKG untuk Indonesia. Mas, pesan untuk Huti KG, mas. Sambil ngopi. Pas seduluran, sak Jose. Selamat menikmati.. Sampil.. All in Terima kasih.